Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun melihat sekilas bahwa wanita berbaju putih itu adalah Raja Suci peringkat delapan, dan tiga pemuda di Senzu-nya adalah Raja Suci peringkat sembilan. Selain itu, Suan Yuan Rou tidak hanya tidak asing dengan wanita berpakaian putih, tetapi juga sangat akrab. Karena wanita berbaju putih itu adalah sepupu Yuan Su, putra Raja Dewa Yuan, yaitu Yuan Si. Pada awalnya, ketika Yuan Su mengejar Suan Yuan Rou, dia sering ditemani oleh Yuan Si, jadi Suan Yuan Rou cukup akrab. Tiga pemuda di belakang Yuan Si adalah tuan muda dari tiga keluarga besar Yuan Shen Wang Cheng, yaitu Wu Gang, Yang Suo, dan Feng Chong. Keempat orang itu tidak tahu bahwa Yuan Su dihapus oleh Tan Yun dan memotong putra dan cucunya. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Swallowing Fierce Abyss karena mereka ingin membunuh Tan Yun dan Suan Yuan Rou. Dalam pandangan Raja Dewa Yuan, pembunuh sebenarnya yang menyebabkan putranya dipotong bukanlah Tan Yun, tetapi Suan Yuan Rou. Karena Tan Yun menghapus putranya di kota militer Mufeng karena Suan Yuan Rou. Tan Yun, nama wanita ini adalah Yuan Si, dan dia adalah sepupu Yuan Su. Suan Yuan Rou berkata melalui transmisi suara, meskipun dia hanya Raja Suci tingkat 8, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Suci tingkat 9 biasa dengan pesat, yang sangat sulit untuk dihadapi. Juga, dia mengendarai Tianzun Senzu tingkat rendah, yang sedikit lebih tinggi dari Senzu kami, dan wilayahnya jauh lebih tinggi dari milik kami. Kami, kecepatannya mengemudikan Senzu setidaknya 6 kali lebih cepat daripada Renzun Senzu kami yang berkualitas tinggi, kami tidak dapat melarikan diri, ucap Suan Yuan Rou. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh, dan dia berkata, kalau begitu bertarung. Sebelum transmisi suara Tan Yun selesai, tiba-tiba, sebuah suara mengejek terdengar di kehampaan di belakangnya, ini benar-benar hidup. Jing Yun, sepertinya kamu dalam masalah, apakah kamu membutuhkan kami untuk mengambil tindakan, ucap suara itu. Tan Yun melihat ke belakang, tetapi melihat seorang pria muda datang, dengan juba emas, Raja Suci kelas 9, berlari kencang dengan perahu Senzu. Dia datang dan muncul di belakang Tan Yun. Di belakang pemuda Jin Pao, ada juga dua pemuda dengan mata pembunuh, yang juga merupakan Raja Suci tingkat 9. Ketiga orang ini, Tan Yun dan Suan Yuan Rou, memiliki kesan yang cukup bahwa mereka semua berasal dari alam Dewa Hong Meng. Sebelum pergi ke Swalowing Fiers Abyss, Tan Yun bertemu tiga orang itu di kota tentara tertinggi. Orang pertama adalah keponakan Jiang Longsen Wang, Jiang Buokun. Orang kedua adalah kultifator pertama dari alam Raja Suci, Matian Yun, di rumah pemiliknya, Maboshang. Orang ketiga adalah tuan pertama rumah Zan Peng, pemilik utama, yaitu Zan Wiyan. Tan Yun dan Suanyuan Rou tahu bahwa tujuan dari ketiga orang ini adalah untuk membunuh diri mereka sendiri. Wajah Jiang Buokun menjadi dingin, dia mengulurkan satu jari, menunjuk dengan marah ke Tan Yun, dan berteriak, Jing Yun, kamu bajingan, kamu membunuh sepupuku Jiang Feik Su saat itu, dan kemudian membunuh anak angkat pamanku Jiang Su. Hari ini aku ingin kau mati, ucap Jiang Buokun. Pada saat ini, Matian Yun yang berada di belakang Jiang Buokun, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Jing Yun, kamu tidak hanya membunuh Malin, tuan muda tertua dari keluarga Ma, dan sekali di kota Qingyangfang, kamu membunuh Malu, tuan muda kedua dari keluarga Ma. Aku, Matian Yun, akan memenggal kepalamu untuk kedua tuan muda itu, ucap Matian Yun. Zhan Wuyan membalik tangan kanannya, pedang suci muncul di tangannya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan tegas, Jing Yun, kau bajingan, berani membunuh bahkan tuan muda tertua dan kedua Zhan Fu kami. Di depan Patriark dan Raja Dewa Tertinggi kami, tetapi pria merah besar di sekitar Ling Xia Tianzun, Kamu membunuh tuan tertua dan kedua Zhan Fu kami, ucap Zhan Wuyan. Tuan muda tertua di mulut Zhan Wuyan adalah Zhan Zhuyun, dan tuan muda kedua adalah Zhan Zhutian. Tan Yun menguraikan cibiran, melihat tujuh orang yang menyerangnya di depan dan belakang, dan berkata dengan dingin, Dimengerti, kamu adalah dari Raja Dewa Yuwem, Zhan Peng, Ma Bo Xiang, Raja Dewa Tertinggi yang dikirim untuk membunuhku. Namun, Tan Yun berhenti, melipat tangannya di bahunya, dan berkata dengan santai, Namun, ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi aku masih menjalani kehidupan yang baik, Jika kamu ingin membunuhku, berapa umurmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, tujuh orang sangat marah. Di mata tujuh orang, tujuh orang bergabung untuk berurusan dengan Suci Agung kelas 3, Dan Suanyuan Rau Suci Agung kelas 6. Petik 2, Suanyuan Rau Pintar berkata dalam transmisi suara, Kamu berencana untuk membiarkan penatua si Aau berurusan dengan mereka, ucap Suanyuan Eau. Yah, tidak ada pilihan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata melalui suaranya, Selain itu, kami telah berada di jurang sengit menelan selama lebih dari 10 tahun, Dan kami benar-benar tidak berguna, sudah waktunya untuk menunjukkan kartu truf dan membiarkan Si Aau Lao mengambil tembakan, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun mengirim transmisi suara ke penatua Si Aau. Penatua Si Aau, apakah ada masalah dengan berurusan dengan tujuh orang? ucap Tan Yun. Suara hormat Si Aau Longse terdengar dari benak Tan Yun, Tuan muda, jangan khawatir, budak tua ini tidak akan kesulitan berurusan dengan mereka, Namun, setelah perang, kekuatan budak tua ini akan turun lagi, Dan itu akan sulit membantumu lagi di masa depan, ucap Si Aau Longse. Tidak masalah, Tan Yun berkata melalui suaranya, Jika saya bertemu musuh berikutnya, saya akan memiliki cara untuk menghadapinya, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun berkata lagi, Penatua Si Aau, Rower, kita dibagi menjadi tiga kelompok. Penatua Si Aau bertanggung jawab untuk membunuh atau melukai tujuh orang secara serius, Dan Rower dan aku akan menebusnya kapan saja. Juga, aku menemukan jawabannya, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, Dalam jurang menelan para dewa, siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh di tempat. Setelah tujuh orang ini diselesaikan, Semua orang di Menara Ling Kiao akan musnah, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun mentransmisikan suara, Di Senzu, Yuan Si yang ramping, Cincin alam semesta melintas di antara jari-jari batu giyok, Dan pedang ilahi kuno muncul dari udara tipis. Sambil memegang pedang ilahi, Dia memandang Jiang Buo Kun, Ma Tian Yun, Dan Zhan Wuyan di perahu Senzu lainnya dan berkata, Bagaimanapun, Jing Yun adalah murid Tuan Tianzun, Dan statusnya terhormat, Mari berhenti bicara omong kosong dengannya, Stinggalkan cepat, Agar tidak terbentur, Ucap Yuan Si. Oke, Jiang Buo Kun mengangguk dan berkata, Semuanya lakukan, Ucap Jiang Buo Kun. Desir-desir, Boom! Pada saat berikutnya, Tujuh orang menunjukkan artefak mereka satu demi satu, Dan siluet itu berkedip di langit dengan kecepatan ekstrim, Menghancurkan langit dengan cahaya pedang dan cahaya pedang yang luas, Menyarang Tan Yun dan Suanyuan Rouu di Senzu. Menghadapi tebasan, Dan tebasan pedang dan cahaya pedang, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Matanya yang berbintang dipenuhi dengan kemarahan yang kuat, Dan dia mengucapkan kata demi kata, Pena tua Xiao, Lakukan, Ucap Tan Yun. Baik tuan, Dengan suara tua yang penuh hormat, Xiao Longshe terbang keluar dari menara Lingkiao di telinga Tan Yun Dan berubah menjadi seorang lelaki tua dan muncul di Senzu. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul di samping Tan Yun, Mereka bertuju tercengang sejenak, Karena mata bermata satu di antara alis Xiao Longshe sangat menakutkan. Namun, ketika tujuh orang mengetahui bahwa Xiao Longshe Hanyalah binatang suci kelas sembilan, Mereka menjadi tenang dan terus melepaskan Daomang dan cahaya pedang buntuk membunuh Tan Yun dan mereka bertiga di Senzu. Tepat ketika pedang yang menutupi langit berkobar dari segala arah, Dan Senzu tempat Tan Yun berada hanya seribu kaki jauhnya, Apa yang terjadi selanjutnya membuat Yuan Xi dan yang lainnya merasa sangat ketakutan. Mengaung. Tetapi Penatua Xiao mengubah dirinya menjadi ular piton raksasa berwarna ungu biru yang tebalnya ribuan kaki dan panjangnya seratus ribu kaki. Yuan Xi dan yang lainnya menemukan bahwa itu berbeda dari piton. Di tengah kepalanya, ada satu tanduk setinggi seratus kaki. Seluruh tubuhnya berwarna ungu dan berkilau dengan busur. Dan itu hanya memiliki satu pupil ungu raksasa, Dan tatapan yang dalam itu seperti tatapan kematian. Tujuh orang Yuan Xi secara alami tidak tahu bahwa di depan mereka adalah binatang purba yang dikenal karena keganasannya di alam semesta terakhir, Yaitu binatang mata ungu ular naga. Mereka juga tidak tahu bahwa gengsi dari naga ular bermata ungu sebanding dengan naga emas bercakar 12 dan naga iblis bercakar 12. Mereka bahkan tidak tahu bahwa naga ular dan binatang bermata ungu di depan mereka dulunya adalah alam tertinggi atau tunggangan ayah Tan Yun di alam semesta terakhir. Binatang bermata ungu ular naga itu mengeluarkan raungan yang bahkan lebih mengejutkan daripada auman naga. Ia berenang di sekitar tubuh besar 100 ribu kaki, melingkari senzu di sekitarnya yang tertutup rapat dengan udara. Kalian terkutuk, kalian berani tidak menghormati tuan muda dewa ini, kalian semua pantas mati, ucap Xiao Longse. Dengan suara tua yang mengandung kemarahan, tubuh besar ular naga mata ungu tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, busur listrik mengembun dari permukaan tubuhnya, dan tiba-tiba, aura yang dipancarkannya meroket. Busur listrik ungu yang seperti tirai cahaya setinggi langit tiba-tiba meledak terbuka, dan aura yang kuat langsung menelan langit dalam radius 100 ribu abadi, dan pada saat yang sama, bertabarakan dengan pedang dan sinar pedang menebas. Bumlong, Bang Bang, dalam keruntuhan kehampaan dalam radius 100 ribu abadi, UNC dan ketujuhnya menemukan dengan ngeri bahwa cahaya pedang mereka hancur dari kehampaan seperti keramik retak, berubah menjadi ketiadaan. Berdengung, kekosongan bergetar hebat, dan kekuatan busur listrik ungu menghancurkan semua cahaya pedang dan tujuh orang UNC dengan momentum yang tak tertandingi dengan cepat meluas. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketujuh orang itu tidak bisa melarikan diri. Kekuatannya begitu kuat sehingga ketujuh orang itu merasa sangat ketakutan dan putus asa. Perlindungan tubuh kekuatan ilahi, perlindungan tubuh pelindung dewa, kami melawannya. Satu set armor dewa kelas menengah tingkat sembilan muncul di tubuh halus Yuen Si, Jiang Buokun dan yang lainnya. Di permukaan tubuh tirai cahaya ilahi. Bum, suuuu. Kemudian, dalam runtuhnya kehampaan, tujuh orang melepaskan pukulan paling kuat mereka, menebas ke arah binatang bermata ungu ular naga. Yuen Si menari pedang ilahi di tangannya dengan kecepatan tinggi, dan cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan Raja Suci Kuno pecah berkeping-keping ketika dia baru saja bertemu dengan serangan busur dari binatang mata ungu ular naga. Ah, tidak. Setelah busur ungu melahap Yuen Si, armor dewa kelas menengah ke sembilan di tubuhnya hancur seperti selembar kertas. Puff, tujuh lubang Yuen Si berdarah, dan tubuhnya pecah dan jatuh ke dalam kehampaan. Rower, bunuh dia, ucap Tan Yun. Dengan teriakan Tan Yun, tangan Giyok Suanyuan Rau berbalik, dan pedang Estiansuan berwarna darah mengembun. Dia seperti hantu, bergerak melalui kekosongan abu-abu, dengan seikat bunga darah mekar, pedang menembus alis Yuen Si, dan menembus bagian belakang kepalanya. Yuen Si meninggal di tempat, dan janin jiwanya hancur. Ah, binatang macam apa ini, begitu kuat. Tidak, aku tidak mau mati. Mati An Yun, Zan Wiyan, dan yang lainnya, berteriak histeris, dan semua serangan mereka dimusnahkan oleh busur ular naga binatang mata ungu. Enam orang menyemburkan darah dari mulut mereka, beberapa dari mereka langsung koma, beberapa terluka parah, dan mereka jatuh ke kehampaan pada napas terakhir. Langkah ilahi, Hong Meng, ucap Tan Yun. Di Sen Su, Tan Yun naik ke langit, melintas dengan kecepatan tinggi, dan melemparkan tinjunya ke enam orang. Bang, 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 dengan suara keras yang cepat dan tumpul, kepala enam orang meledak seperti semangka, dan enam mayat tanpa kepala menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Mereka yang ingin membunuhku tidak akan memiliki tulang yang tersisa, ucap Tan Yun. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dengan jentikan lengan kanannya, semburan kekuatan ilahi dicurahkan, menelan enam mayat tanpa kepala dan mayat yu wensi. Tujuh mayat berubah menjadi tujuh kabut darah dari kehampaan. Ketika kabut darah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada tujuh orang di dunia. Huci-huci Pada saat ini, binatang bermata ular naga setinggi seratus ribu kaki itu berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia terengah-engah seperti sapi, dan wajahnya sangat pucat. Aura binatang suci besar kelas sembilan yang menembus tubuh si Aolongshe sangat kacau. Selama kekacauan, wilayahnya dengan cepat mundur ke binatang suci besar kelas delapan, dan kemudian dia menjadi binatang suci besar kelas tujuh, dan terakhirnya alam tinggal di binatang suci besar kelas enam. Setelah maju mundur, kulit pucat si Aolongshe kembali menjadi kemerahan, dan pipinya yang keriput menjadi energi. Wajahnya penuh permintaan maaf, dan dia membungku dalam-dalam pada kekosongan. Tuan muda, maafkan aku, sulit bagi budak tua untuk membantumu dalam kondisi saat ini, dan sekarang kekuatan tantangan lompatan katak budak tua tidak dapat membunuh Raja Suci tingkat sembilan, ucap si Aolong. Tan Yun berlama-lama dan mendarat di Senzu, mengangkat si Aolongshe dengan kedua tangan, dan berkata dengan penuh syukur, kamu tidak perlu meminta maaf, jika bukan karena kamu hari ini, Rower dan saya akan lebih tidak beruntung daripada beruntung. Saya akan menghadapi kesulitan di masa depan dengan Rower sendiri, si Aolong, Anda hanya perlu tinggal di menara Lingqiao untuk beristirahat, dan ketika saya membawa Anda keluar dari tempat hantu ini di masa depan, maka Anda dapat dengan cepat mengolah dan mendapatkan kembali kekuatan Anda, ucap Tan Yun. Si Aolongshe dengan hormat berkata, kalau begitu budak tua masuk, kamu harus lebih berhati-hati tuan muda, ucap si Aolong. Si Aolongshe berubah menjadi cahaya ungu dan masuk ke menara Lingqiao di telinga Tan Yun. Tan Yun, lihat, Suanyuan Rau menunjuk kedua perahu Senzu yang melayang di langit, bibirnya terbuka sedikit, dan berkata dengan gembira, keduanya adalah perahu Tianzun Senzu kelas rendah, dan sekarang semuanya milik kita, ucap Suanyuan Rau. Baiklah, Tan Yun tersenyum dan berkata, simpan satu dan gunakan sendiri di masa depan, ucap Tan Yun. Oke, setelah Suanyuan Rau menyingkirkan Senzu, dia tertawa dan berkata, Saya kira alasan mengapa mereka memiliki Tianzun Senzu berkualitas rendah, pastilah Dewa Raja Yuen, Zan Peng dan yang lainnya, mengetahui bahwa Anda memiliki rasa hormat tertinggi terhadap Senzu, biarkan mereka memburu Anda. Sekarang, Raja Dewa Yuen dan yang lainnya telah kehilangan pasukan mereka, ucap Suanyuan Rau. Tan Yun mengangguk setuju sambil tersenyum, dan setelah Tianzun Senzu kelas rendah lainnya dimasukkan ke cincin ilahi, dia menyingkirkan Senzu yang dihormati manusia berkualitas tinggi, Rau. Sekarang kekuatan tetua sia telah sangat menurun, kita telah tidak ada kartu truf seperti itu. Sekarang kita hanya bisa bertindak hati-hati dan menampilkan teknik still, pergi ke Gunung Suci Kuno untuk menemukan cara menaklukkan King Luan Kuno dan mendapatkan api, ucap Tan Yun. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, ucap Suanyuan Rau. Setelah itu Suanyuan Rau menjawab, Tan Yun mengorbankan menara Ling Kiao dan ditangguhkan dalam kehampaan. Tan Yun membuang senyum di wajahnya, melangkah ke lantai pertama menara dengan acuh-ta'acuh, dan muncul di depan Mabo dan yang lainnya yang terluka parah. Hong Meng Supreme, maafkan kami. Tolong. Semua orang memandang Tan Yun dengan memohon di mata mereka. Tan Yun menutup mata, aku tahu mengapa hari ini adalah awalnya. Sekarang aku akan mengirimmu ke jalanmu. Zixin bakar, ucap Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api Hong Meng terbang keluar, menutupi semua orang. Dalam sekejap, semua orang berubah menjadi ketiadaan dan semuanya mati. Segera, Tan Yun melangkah keluar dari menara Ling Kiao Divine dan muncul dalam kehampaan. Setelah meletakkan menara Ling Kiao Divine di telinganya, dia dan Suanyuan Rau melakukan teknik tembus pandang dan terbang menuju gunung suci kuno di wilayah timur jauh di dalam jurang kematian. Pada saat yang sama, di luar jurang, di dasar laut ilahi Si Yuan, Mu Zen Tianzun, Keos Tianzun, Suoying Tianzun, melihat lampu kehidupan yang padam di depan mereka, dan mengerutkan kening. Mereka bertiga benar-benar ingin masuk ke dalam Swallowing Fierce Abyss untuk mengetahui penyebab kematian orang-orang ini, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat membuka larangan pada prasasti yang mengarah ke pintu masuk ke Gat Swallowing Fierce Abyss. Si Yin, putri ayah yang berharga, kamu dan orang-orang tidak boleh memiliki masalah, ucap Keos Tianzun diam-diam berdoa untuk anak-anaknya. Lebih dari setahun kemudian, dengan kurang dari lima tahun tersisa sampai akhir perburuan harta karun, kedua Tan Yun tiba di kaki gunung yang tingginya puluhan ribu meter dan hijau subur. Puan muda, gunung suci kuno telah tiba, suara peringatan Xiaolong Shi terdengar di benak Tan Yun, jika kamu ingin menaklukkannya, budak tua ini menyarankan agar kamu mengunjungi King Luan Kuno terlebih dahulu, bagaimanapun juga, itu benar-benar terlalu kuat, ucap Xiaolong. Pada saat yang sama, di puncak gunung suci kuno, seorang gadis dengan gaun biru berdiri tegak. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dan dengan kulit seperti salju, dan fitur wajahnya yang indah cukup untuk menenggelamkan ikan dan angsa. Ada ratusan mayat di depan gadis berbaju biru. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan menemukan bahwa di antara yang meninggal adalah orang-orang dari alam Dewa Hong Meng yang datang untuk berburu harta karun, serta orang-orang dari alam Dewa Si Yuan dan alam Dewa Kaos. Sekelompok ras manusia Sialan mencoba untuk mendapatkan api Dewa-Dewa ini, ini benar-benar di luar kekuatan mereka sendiri, ucap gadis cantik dengan rok biru menunjukkan seringai di wajahnya. Api dilepaskan, menutupi ratusan mayat. Dalam sekejap mata, ratusan mayat menjadi abu. Segera, gadis di rok biru melambaikan lengan bajunya, dan sudut roknya terbang ke udara, lepas landas dan mendarat di puncak gunung, di pohon raksasa seperti gunung. Di batang pohon dengan diameter seribu meter, terdapat pendopo yang indah dan unik, yang jelas merupakan gua gadis rok biru. Tepat ketika gadis berbaju biru hendak melangkah ke pavilion, suara pria yang penuh hormat dan tulus datang dari bawah puncak, Junior Jing Yun, pergi mengunjungi King Luan Senior, ucap Tanun. Hah, gadis di rok biru mengambil langkah tiba-tiba, alisnya berkerut, rambut panjang seperti air terjun menari-nari, dan kesadaran yang kuat keluar dari puncak-puncak, menutupi seluruh gunung kuno yang sunyi. Melalui akal ilahi, ditemukan bahwa seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan di kaki gunung. Pada saat ini, di bawah gunung, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan melihat ke atas gunung, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, Senior Huang Gu King Luan, Junior Jing Yun disini untuk mengunjungimu, ucap Tan Yun. Setelah itu, waktu berlalu dan tidak ada yang menjawab. Tepat ketika Tan Yun ingin berbicara, tiba-tiba, ekspresi dingin suara itu keluar dari puncak gunung, Dewa ini tidak akan melihat tamu. Terutama, manusia yang penuh kebencian seperti Anda, aku tidak ingin melihatnya, Dewa memberi Anda tiga napas untuk pergi dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan Dewa karena kejam, ucap gadis itu. Setelah mendengarkan, Tan Yun masih mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, King Luan Senior, memang benar, Junior menginginkan api ilahi Anda, sebelum. Kata-kata Tan Yun selesai, suara acu tak acu dan menyenangkan terdengar lagi, kamu mencari kematian, ucap gadis itu. Senior tenang, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, Permintaan apapun, Junior dapat membantumu memenuhinya, ucap Tan Yun. Gadis berok itu mengangkat alisnya, apakah kamu yakin, ucap gadis itu. Iya, Junior yakin, Tan Yun berkata dengan keras, jika Junior tidak bisa melakukannya, itu, terserah kamu, ucap Tan Yun. Dia mencibir, oke, karena kamu bilang begitu, dewa bisa melihatmu. Jika Anda tidak dapat memenuhi keinginan dewa ini, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Naiklah, ucap gadis itu. Mendengar itu, di kaki gunung, Tan Yun dan Suanyuan Rauh saling memandang, dan mereka terbang ke udara. Setelah beberapa saat, mereka mendarat di puncak gunung suci kuno. Tan Yun menatap pohon raksasa itu, dan menemukan seorang gadis yang menakjubkan yang melihat ke bawah dengan dingin. Junior Jing Yun, Junior Suanyuan Rauh, ucap Tan Yun dan Suanyuan Rauh mengepalkan tangan mereka bersama-sama dan berkata serempak, saya telah melihat senior, ucap keduanya. Hem, gadis berbaju biru menjawab dengan lembut, dan berkata, sebelum dewa mengungkapkan keinginannya, saya akan menanyakan sesuatu padamu, ucap gadis itu. Senior, tolong bicara, ucap Tan Yun tampak hormat. Ceritakan tentang situasi di luar dengan dewa ini, ucap gadis berbaju biru. Apanya, ucap Tan Yun bertanya. Pemandangannya, ucap gadis berbaju biru berkata dengan santai. Oke, Tan Yun tersenyum dan berkata, pemandangan di luar indah, langit cerah dan biru, awan putih berbentuk aneh, gunung-gunung megah, dan ada sungai, danau, dan sungai di mana-mana. Yang lebih penting adalah, Tan Yun berhenti sejenak, menunjuk ratusan bunga di taman di puncak gunung, dan berkata, yang lebih penting, ada banyak bunga dalam berbagai bentuk dan bentuk di luar lebih dari yang ada di kebun Anda, bunga harus segar dan penuh vitalitas, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak menggunakan kata-kata indah untuk menggambarkan situasi di dunia luar, karena dia tahu bahwa gadis biru telah ada di sini sejak dia lahir, dan dia tidak tahu pemandangan seperti apa yang bisa disebut indah. Mendengar ini, ada sedikit rasa ingin tahu di mata indah gadis rok biru itu, dan dia bertanya, apakah itu benar-benar seperti yang kamu katakan, ucap gadis itu. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika senior tidak percaya, junior dapat memadatkan gambar memori untuk Anda, dan Anda akan tahu sekilas, ucap Tan Yun. Bagus, ucap gadis rok biru terbuka ringan sebagai tanggapan. Bas, dengan lambayan tangan kanan Tan Yun, embusan divine power menyebar dari kehampaan dan berubah menjadi gulungan gambar. Gulungan gambar raksasa perlahan terbuka dari kehampaan, dan apa yang menarik perhatian gadis rok biru adalah gunung suci yang agung. Langit dan bumi di gunung suci sangat kaya akan esensi ilahi, dan awan yang mengalir seperti air bisa menjadi digambarkan cantik. Kemudian, gambar berubah, dan visi gadis rok biru adalah lautan ombak biru. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun memadatkan gambar memori yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang indah, gadis itu terpesona. Ketika Tan Yun merilis gambar memori, dia buru-buru berkata, mengapa tidak ada lagi, ucap gadia itu. Senior, ada banyak adegan seperti ini di luar, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Apakah ini benar? Nada suara gadis rok biru itu masih bertanya-tanya. Benar sekali, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatakan itu, kata-kata selanjutnya membuat gadis berbaju biru itu bersemangat. Tan Yun berkata, selain itu, kabut putih yang baru saja kamu lihat, senior, adalah esensi surgawi surga dan bumi, ucap Tan Yun. Apa, esensi surgawi surga dan bumi, ucap gadis rok biru itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Esensi surgawi surga dan bumi digunakan untuk kultivasi, Tan Yun menjelaskan, keluarkan esensi surgawi surga dan bumi, masukkan pil binatang buas Anda, dan itu akan diubah menjadi kekuatan ilahi, ucap Tan Yun. Sangat misterius, ucap gadis rok biru melebarkan matanya yang indah, rasanya luar biasa. Iya, Tan Yun bertanya, senior, berapa lama kamu berkultivasi sebelum kamu dipromosikan menjadi binatang raja suci kelas 4, ucap Tan Yun. Gadis rok biru menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat berapa lama, karena terlalu lama, itu sudah lama sekali, ucap gadis itu. Oke, junior akan memberimu contoh, Tan Yun berkata, misalnya, kamu butuh 30 miliar tahun untuk berkultivasi kerana binatang raja suci kelas 4, itu akan memakan waktu paling lama 15 miliar tahun, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, gadis rok biru membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresinya ngeri, dan matanya penuh kerinduan yang dalam. Gadis berbaju biru segera berkata, oke, keinginan dewa telah diputuskan, yaitu, biarkan Anda membawa saya keluar dari tempat gelap ini, ucap gadis itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis di gaun biru itu menjadi tenang, aku pergi ke monumen dewa keluar berkali-kali, tetapi setiap kali aku dihalangi oleh monumen dewa, aku tidak bisa keluar. Bisakah kamu benar-benar melakukannya, ucap gadis itu. Tan Yun menganggu, nadanya menegaskan, Junior memang bisa melakukannya, ucap Tan Yun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, ucap gadis rok biru itu sedikit mengernyit. Tan Yun berkata, senior, junior ini bukan lawanmu, pada saat itu, jika junior ini tidak bisa mengeluarkanmu, kamu bisa membunuh juniornya, ucap Tan Yun. Setelah lama terdiam, gadis berbaju biru itu berkata, ya ampun, orang tua pernah berkata bahwa manusia masih hidup selalu mengkhianati, jika kamu menipu Sen Huoku sekarang, dan kemudian menyelinap keluar sendiri, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak membawaku keluar, ucap gadis itu. Eh, Tan Yun tercengang, dan kemudian ekspresinya menjadi positif, senior, manusia juga baik dan buruk, generasi muda adalah orang yang baik, ucap Tan Yun. Jika kamu mengatakan kamu orang baik, kamu orang baik, gadis berbaju biru berkata, ya, kamu bersumpah agar dewa akan mempercayaimu, ucap gadis itu. Tidak masalah, Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Jing Yun, bersumpah, bahwa aku pasti akan mengeluarkan senior King Luan dari jurang neraka, jika saya melanggar sumpah saya, saya tidak akan bisa setia dan mati, dan saya akan bereinkarnasi, ucap Tan Yun. Tan Yun menyentuh kepalanya dan berkata, sebenarnya, junior masih menginginkan dewa api tingkat rendahmu, King Luan Jian, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, gadis berbaju biru itu langsung menjadi dingin, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan kemarahan yang tak terkendali, manusia, kamu berani menyerang ide dewa King Luan Jian, kupikir kamu sedang mencari kematian, ucap gadis itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.